Pasca kecelakaan maut yang menewaskan 21 penumpang di kawasan Cikidang, Sukabumi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada PO Bus Pariwisata tersebut. Bus maut tersebut telah melanggar aturan dengan tidak melakukan uji kir selama 2 tahun, sehingga tidak layak jalan. Selain itu, pihak di Subjabar akan menambah rambu laulintas di kawasan tersebut agar kecelakaan tidak kembali terulang. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada PO Bus Pariwisata yang telah menewaskan 21 penumpang di kawasan Cikidang, Sukabumi pada akhir pekan kemarin. PO Bus Pariwisata yang membawa rombongan wisatawan dari Bogor ini telah melanggar aturan dengan tidak diujikir selama 2 tahun. Bersama Polda Jabar, Dinas Perhubungan telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Cikidang, Sukabumi. Dari hasil sementara olah TKP, di Subjabar belum bisa memastikan kecelakaan bus maut tersebut akibat remblong. Diduga kecelakaan ini akibat kelalaian supir. Yang pertama akan dilakukan penambahan terkait dengan rambu-rambu yang ada di ruas jalan Cibadak, Pelabong Ratu. Kemudian juga akan dilakukan portal, terutama di ruas jalan Cibadak, Cikidang, Pelabong Ratu. Nah kemudian juga selain itu akan dilakukan escape route ya, yang nanti oleh Dinas Bindamarga karena itu ruas jalan tersebut adalah ruas jalan provinsi. Nah itu akan catatan-catatan yang berdasarkan FGD yang harus segera kita lakukan langkah-langkah itu. Untuk mengantisipasi agar kecelakaan tersebut tidak terulang, pihak di Subjabar akan menambah sejumlah rambu lalu lintas serta portal di kawasan tersebut dan merazia ram cek di sejumlah titik di kawasan wisata.